Malam hari ini kita juga melibatkan mahasiswa Bapak-Bapak sekalian, boleh langsung memperolehkan diri pertanyaannya silahkan. Dengan siapa sebutkan? Assalamualaikum Wr. Wb. Saya dari Universitas Bung Karno, kami semua, nama saya Andri Wadudina Sution. Mungkin saya ingin menanyakan kepada Bapak Waslu ya terkait mungkin aturan-aturan yang mengatur bagaimana calon presiden atau wakil calon presiden bagaimana di dalam aturan itu untuk mengatur bahwa setiap calon presiden untuk tidak melakukan kampanye di dalam tempat-tempat ibadah tertentu. Karena mungkin tujuannya baik tapi kan mungkin kita gak tahu ada tujuan-tujuan atau muatan politis tertentu yang disampaikan oleh pada calon-calon tertentu. Yang kedua sebenarnya kalau kita melihat politik identitas ini kan sebenarnya sebuah instrumen politik yang sudah dibangun oleh kelompok-kelompok elit tertentu untuk melanjutkan atau merepresentasikan wacananya. Dan juga mungkin terkait politik identitas ini yang kami khawatirkan takutnya nanti ketika politik identitas ini terus digaungkan takutnya nanti ada pemecahan antar suku yang satu dan suku yang lainnya. Dan itu yang kami takutkan jangan sampai pemilu tahun ini terjadi lagi seperti tahun pemilu yang 2019 itu mungkin kita tahu polarisasinya sangat berdampak bagi masyarakat khususnya kami-kami yang ada di sini gitu. Mungkin itu aja. Baru Ahmad. Langsung ya. Teman-teman mahasiswa aturannya adalah PKPU nomor 33 tentang kampanye. Memang tidak ada di situ kampanye dan sosialisasi. Tapi disebutkan di pasal 25 atau 24 itu mengenai boleh sosialisasi dan berikan politik di luar masa kampanye. Dulu memang tidak terlalu masalah nih sosialisasi karena satu sampai dua bulan. Tapi sekarang dulu kampanye itu tujuh bulan. Jadi jelas aturan 280 itu langsung bisa tegakkan. Sekarang sosialisasi ini jika melanggar sosialisasi atau tentang sosialisasi maka pelanggarannya administratif. Administratif apa? Kami kasih teguran, kami bisa kemudian tidak memperbolehkan itu bentuknya. Bentuknya. Kenapa? Karena penting untuk kita jaga agar nanti di kampanye tidak terjadi. Yang namanya pidana itu, pidana pemilu saya paling tidak suka menggunakan. Kenapa? Karena pidana pemilu itu ada ultimum remedium. Upaya hukum terakhir. Jadi sekarang kita ingatkan kepada partai umat, kepada nanti partai, bukan hanya partai umat, kepada partai yang lain yang akan nanti melakukan sosialisasi di tempat. Semua partai. Semua partai. Kenapa hanya partai umat disebut? Bukan. Semua partai politik. Kan ditambah. Ditambah tadi. Nah, sehingga kemudian tidak terjadi nanti pelanggaran pasal 280. Oleh sebab itu kami himbau. Jadi bentuknya ada bentuk pencegahan pada saat ini. Tentu kalau Mas Mustafa baca suratnya itu surat himbauan kepada takmir. Kenapa takmir? Karena takmir yang mengatur polanya di dalam mesjid. Takmir yang bertanggung jawab. Nanti siapa, nanti juga kami bisa tegur misalnya panitianya. Kenapa? Panitianya siapa? Ini harus jelas juga. Jangan sampai panitianya juga menghindar dari pertanggung jawaban. Nah, itu perlu kita jaga ke depan. Tadi menjawab tadi, Mas. Polarisasi yang kencang di tahun 2019. Ini fakta ini tidak bisa kita bantah. Polarisasi terjadi. Kenapa? Kita membiarkan dari awal semua bertarung dengan identitas. Bahaya juga, Mas. Tidak ada masalah dengan Mas Mustafa misalnya Jawa, Islam. Tidak ada masalah. Saya mengkampanyekan nilai-nilai Islami, mengkampanyekan nilai Kristiani dalam pemilihan pemimpin. Silahkan, tidak ada masalah. Tapi masalahnya ketika saya Islam, saya paling benar di negara ini, that's the problem. Saya paling benar di negara ini, itulah adalah masalah. Mungkin, saya tidak menunjuk pada siapa. Sample ya. Tapi itu yang kemudian akan jadi masalah ke depan. Bukan Partai Umat, Mas. Bukan Partai yang lain, ya. Tapi mungkin terjadi di tahun 2019. Oleh sebab itu, kita sekarang menjaga pada tahun politik ini. Ini tahun politik loh, 2023 ini. Belajar dari ketidakgalan, pelajar dari ketidakberhasilan, itu maksudnya. Itu, Gustafa. Tapi bahwa selu harus tegak. Bahwa selu harus tegak. Jangan hanya bicara administratif. Kalau ini bungkusan kampanye, bisa kenap nanti. Itu harus katakan. Ini kan bicara seorang injury star. Betul. Karena ada kolonggal, ada vakuna undang-undang, lalu dipakai itu. Dipakai ini alasan silaturami. Orang beribadah itu dilindungi undang-undang dasar. Tapi membungkus si badah dengan keingatan politik, ini bahwa selu harus tegas. Yang juristar siapa? Gini, Mas. Gini, Mas Mustafa. Yang juristar. Ada namanya, nanti kalau sosialisasi. Kalau juristar nih? Apanya? Yang juristar siapa? Juristar itu bukan bahasa pidana. Bukan. Baka pitra. Begini, adik-adik. Tolong tandai. Iya, kan? Adik-adik. Harus tegas. Wasit itu, Tegas kan, Anda? Disuka dan tidak disuka orang. Iya. Tapi Anda harus berpijak pada rule. Kalau itu jelas mengarah kepada kampanye yang dibungkus dengan salah turami. Itu pidana, Anda. Kalau di undang-undang tujuh. Sikat. Undang-undang pidana. Libas, bre. Libas. Kalau undang-undang tujuh. Gini, gini. Kalau undang-undang tujuh tahun 2007 was, pelanggaran kampanye di luar masa kampanye itu pidana. Iya, iya. Itu jelas. Saya yakin, dan kampanye itu ada empat strukturnya. Unsurnya, tadi mengajak, visi-misi, program kerja, dan citra diri. Apa itu citra diri? Kalau di partai politik namanya lambang partai dan nomor urut. Sudah ada sekarang lambang partai dan nomor urut. Bisa gak kampanye partai politik? Bisa. Kampanye di luar masa kampanye. Bisa kena bidana. Nah, itu yang perlu kita ke depan saling mengingatkan satu sama lain. Dan kami mengingatkan sebagai badan pengawas pemilu kepada seluruh teman-teman partai politik yang di tahun pemilu ini, ini belum masa kampanye satu. Kemudian ini masa sosialisasi. Apa yang kemudian dilarang di masa kampanye, itu bisa dilakukan juga di masa sosialisasi untuk dilarang. Tadi kampanye di luar masa kampanye. Kemudian kalau sosialisasinya yang dilanggar, maka itu pelanggaran administratif. PKPU nomor 33 jelas aturannya seperti itu. Pasal 24 dan 25. Begitu mas. Saya ingin memberikan beberapa catatan. Tidak langsung saya jawab ya, tapi secara umum. Kita menjadi negara bangsa yang seperti ini, itu memang ada proses dialektik antara islamis nasionalis atau nasionalis islamis dan nasionalis kuler. Ini kemudian, ini ada antitesa, ada tesa-antitesa. Lalu Pancasila lah itu menjadi sintesanya. Jalan tengah. Jadi kita semua di bangsa ini dan hasil riset terakhir, terakhir Saiful Muzani, manusia Indonesia itu pada umumnya ada di tengah. Bukan di kiri, bukan di kanan. Kalau tadi disebut ada polarisasi, tidak ada kelihatan hirup pikuk di media. Tidak ada, itu hasil survei terakhir. Tidak ada. Karena pada umumnya orang Indonesia itu di tengah. Jadi ketika seseorang misalnya menggunakan narasi ada keagamaannya, itu tetap berada pada posisi tengah, tetap dalam konteks Pancasila. Ketika dia menggunakan misalnya agak anti-agama, seolah-olah itu skuleris, tapi dia akan tetap mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang mayoritas muslim yang santri. Sekuler tadi itu sebetulnya juga muslim, tapi dalam pikirannya tidak melibatkan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara itu nilai-nilai Islam atau nilai-nilai agama. Nah, tapi kemudian terjadilah sintesa tadi itu namanya Pancasila. Nah, ketika kita bikin undang-undang termasuk aturan-aturan KPU dalam konteks kita hidup berdemokrasi di negara yang punya sejarah tadi itu, sejarah dialektik muslim nasionalis santri dan muslim sekuler abangan nasionalis ini, ini titik temunya tetap di tengah. Oleh karena itu ketika bikin undang-undang jangan juga terlalu sekuler. Misalnya, mengesankan agak umat Islam, masjid kok begitu kelihatan drastis dipisahkan dengan politik, misalnya gitu. Maka jalan solusinya adalah kampanye tidak boleh. Oke, tapi nilai-nilai yang terkait dengan kehidupan demokrasi, terkait dengan kehidupan berbangsa dan negara, terkait dengan keadilan, terkait dengan memilih pemimpin itu bagi ajaran Islam, itu bagian dari hal yang penting. Kemudian kita menyebarkan di situ, dalam khutbah misalnya, pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak dolem, pemimpin yang punya terekot baik, apa nggak boleh? Ini nilai-nilai siasa yang tinggi, ini norma yang tinggi. Dan itu adalah nilai omong, yang harus diperbolehkan. Dan nggak boleh dicurigai. Kita tahan, ini menarik sekali, Maria. Kita tahan dulu. Karena kita akan menghadirkan siapa? Jadi aturannya jangan sekuler, terlalu sekuler sekali. Dewan Masjid Indonesia, Bapak Jusf, kalah usai jeda, sesaat lagi, Pak Bintang.